Welcome to Versus bersama dengan gue, Yesy, di mana gue akan head-to-head antara dua pemain, hero, game, atau aspek esport lainnya. Tapi sebelum masuk ke Versus kali ini, buat lo semua yang suka game dan film, langsung aja kunjung website kita di kincir.com. Karena ada banyak pembahasan tentang review game, movie, dan pastinya juga ada esport. Perkembangan kompetitif Free Fire di Indonesia memang sudah berkembang pesat. Gak sedikit bakat baru yang muncul dari Indonesia. Dan sudah banyak prestasi yang dicapai baik dari skala nasional maupun internasional. Bahkan, Indonesia sudah pernah berada di puncak juara Asia, bahkan juara dunia. Nah, di Versus kali ini gue akan membahas dua pemain yang punya prestasi gemilang di kompetitif Free Fire. Langsung aja kita bahas. Pertama, di sudut biru ada Evo CMR05. Bernama Asli Regi Pratama, dia memang merupakan player yang berjuang dari komunitas yaitu Kapital. Dan setelah menjuari Free Fire Indonesia Master, Evo CMR05 dan kawan-kawan akhirnya diakuisisi oleh EvoC Sport. Sampai akhirnya EvoC Sport berhasil menjuarai Free Fire World Cup 2019 di Thailand. Dan mengaruhkan nama Indonesia di turnamen internasional. Prestasi yang didapatkan bersama EvoC begitu gemilang. Seperti juara di FFML Season 1, juara 3 FFIM 2020 Spring, perwakilan Indonesia di Free Fire Asia All Star, poin tertinggi di FFML Season 2, juara FFIM 2020 Fall, perwakilan Indonesia di FFCS 2020, dan juara FFML Season 3. Kedua, di sudut merah ada IOG Lord. Cow yang bernama Asli Agung Hotami ini merupakan rusher yang sangat handal. Sama seperti MR05, prestasi Lord pun semakin melambung setelah mengikuti Free Fire World Cup 2019 di Thailand. Dengan bendera SFIZ Hades, mereka harus puas berada di posisi ketiga. Setelah diakuisisi menjadi HRK Hades, Lord dan kawan-kawan telah mencetak banyak prestasi seperti juara 2 FFIM Season 2 2019, dan juara 1 Game Hero World Championship 2019 di Malaysia. Kini, dia memutuskan untuk bergabung bersama Island of Gods, tim yang pernah jadi juara Asia di FFII 2019. Dan bersama IOG, Lord berhasil menjadi juara di FFML Season 3. Setelah beberapa waktu lalu, ESPL TV mengadakan voting untuk player Free Fire terfavorit antara MR05 atau Lord, menurut subscriber ESPL. Dan yang mendapatkan voting terbanyak adalah... MR05! Memang, MR05 dan Lord merupakan 2 player kebanggaan di Indonesia. Dua-duanya pernah mewakili tanah air di ajang internasional. Tentu, keduanya menjadi panutan banyak player Free Fire di Indonesia. Kalau menurut kalian setuju nggak dengan versus kali ini? Siapa lagi nih penantang baru buat MR05? Atau mau dilakukan vote ulang? Coba tulis di kolom komentar bawah ya, kita akan bahas di versus selanjutnya. Oh iya, kalau suka info terbaru tentang game dan e-sport lainnya, jangan lupa untuk follow sosial media kita di attspl.id biar kalian nggak ketinggalan info terbaru dari kita. Oke, cukup sekian versus kali ini bersama dengan gue, Si. Bye-bye! Terima kasih sudah menonton!